Sanya Marwa bongkar alasan gagal eksekusi hak asu anak dari rumah Atala Riksyah. Sanya Marwa menduga bahwa keluarga mantan suaminya, Atala Riksyah memiliki strategi khusus untuk menggagalkan eksekusi hak asu anak pada 2021. Hal ini diungkapkan perempuan 33 tahun itu saat diundang dalam kanal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo. Dalam kesempatan itu, Sanya menyebut bahwa sang anak sempat mau menemuinya usai dibujuk selama satu jam. Dia pun merasa sangat bahagia karena bisa bertemu anaknya usai berpisah selama empat tahun. Optimis naik dong, bisa nih eksekusi pelan-pelan deketin lagi, negara gak mediasiin apa-apa. Jadi kita sendiri aja berjuang, ucap Sanya Marwa dikutip Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Namun, hal tak terduga pun terjadi di tengah momen hangat Sanya dan kedua anaknya. Tiba-tiba lagi happy-happy nyuwapin bira, abang lagi nunjukin dia coret-coret tabnya main-main. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak di belakang aku, pengacaranya Atala Riksyahret tapi sekarang udah almarhum. Paparnya, sang pengacara kala itu diketahui tengah berbincang dengan aktor yang akrab di Sapa Riksyahret tersebut dengan suara keras. Mendengar percakapan tersebut, Syarif dan Sabira pun ketakutan dengan berlari masuk ke kamar untuk menjauhi sang ibu. Apa? Anaknya bawa aja. Itu yang ditelepon bapaknya anak-anak, Syarif Sabira, kalau misalnya mau sama Umi sana keluar, benerkan dia mau dibawa sama Umi, ya kabur lagi ini bocah. Ungkap Sanya, Sanya saat itu menduga kuat jika hal tersebut bagian dari strategi Arik untuk menggagalkan proses eksekusi hak asuh anaknya. Menurut aku itu bagian dari strateginya mereka boleh, dong aku menduga. Menurut aku memang itu sudah dikondisikan supaya eksekusi tidak berhasil, kesimpulannya seperti itu, pungkasnya.